Terlalu ngeri, Youtube tarik iklan pendek film The Noon Halo guys, kembali lagi di channel gue Dan pada saat ini, gue bakalan ngasih tau Informasi tentang Youtube mengeluarkan statement Bahwa mereka mencabut semua iklan film The Noon Yang ada di video-video setiap content creator Tapi sebelum kalian nonton videonya sampai habis Alangkah baiknya kalian like dulu video ini Dan juga yang belum subscribe, tolong di subscribe Karena subscribe itu gratis Kita sesama content creator Atau kalian yang hanya menonton Bisa nge-subscribe ini untuk mendukung Supaya content creator makin semangat untuk membuat videonya Oke, tanpa basa-basi lagi Langsung aja ke topik pembahasan kita Nah, jadi teman-teman New Line Cinema dan Werner Bros ini Sedang gencar-gencarnya mengiklankan film terbaru mereka gitu Atau film produksi terbaru mereka Yaitu film The Noon Atau kalau misalnya kalian gak tau The Noon Ya ini, Falak nih Halo Falak Falak Jangan terkam aku ya Oke, jadi buat kalian yang gak tau The Noon Denun itu adalah Falak Jadi, film The Noon ini diproduksi juga oleh The Conjuring Universe The Conjuring Universe ini akan menceritakan seluk belu Kenapa si Falak jadi seperti ini The Conjuring Universe ini sangat gencar mengiklankannya gitu Sampai-sampai mereka mengiklankannya di Youtube gitu Terdengar agak sedikit wajar Kalau misalnya ada sebuah film yang diiklankan di Youtube Yang sangat disayangkan adalah Youtube akhirnya mencabut Hat untuk mengiklankan video The Noon ini Ya walaupun cuma 5 detik Tapi yang mereka ambil Yang The Conjuring Universe ini ambil Adalah saat-saat dimana jumpscare itu terjadi Dan itu yang menyebabkan orang-orang mengeluh Di Twitter dan di media sosial yang lain Mereka mengeluh Kalau misalnya Ini tuh gak wajar gitu Dan nyebelin banget gitu kan Kayak misalnya kalian pengen nonton video pranknya orang gitu Eh, tiba-tiba nonton iklannya Denun dulu Yang 5 detik yang gak bisa di-skip itu Dan ternyata kalian malah kaget duluan Dan akhirnya kalian kesel Dan kalian gak mau nonton Youtube lagi Bye-bye Memang bener gitu Kayak misalnya mood kalian yang tadinya pengen nonton stand-up komedinya Raditya Dika Atau misalnya konten yang sangat menghibur Yaitu squishy Nyari cheese yang dipencet-pencet Atau digunting Atau dimasuki ke toilet Atau dibuang ke pantai itu Kalian nonton iklannya Denun ini Kalian bakalan jadi gak ada mood gitu Atau kalian mau nonton videonya Yo, what's up my friend juga Yang tadinya kalian harusnya senyum setiap hari Malah kaget setiap hari gitu Kalau misalnya iklan ini gak dicopot Dan akhirnya setelah warga resah Warga anjir Setelah masyarakat resah Masyarakat anjir Setelah netizen resah Dan berkeluh kesah di Youtube gitu Dan mereka mengeluarkan statement-statement Yang mengatakan bahwa Seharusnya iklannya gak kayak gini Atau dan sebagainya Yaitu bentuk rasa kekecewaan mereka Karena mereka udah dikagetin Dan wajar aja gitu Mereka berkeluh kesah Gak lebay menurut gue Kenapa? Karena gini nih Kalau misalnya kalian nonton film komedi Kalian udah siap untuk ketawa gitu kan Kalau misalnya kalian mau nonton film drama Drama-drama Korea Drama Korea Utara gitu Kalian bakalan siap-siap untuk Bakalan nangis gitu kan Kalian udah siapin mental kalian Untuk bisa menangis gitu Dan kalau misalnya kalian nonton film horror Kalian juga bakalan siap-siap untuk Dijumpscaring atau ditakutin gitu Atau dikagetin gitu Itu hal normal Tapi kalau misalnya iklan Itu makanya Youtube mencabut iklannya Karena Ini tuh dianggap gak wajar gitu Ada sebuah iklan yang berdurasi 5 detik Dan yang 5 detik ini adalah Isinya jumpscare gitu Jadi Youtube akhirnya mencabut iklan ini Di video mereka Nah Karena gue udah ngomongin tentang denun ini Mungkin kalian pengen yang namanya Nonton film denun Gue bakal kasih tau Film ini akan tayang pada tanggal 6 September 2018 Ya which is sebentar lagi ya Gue juga gak tau Apakah film ini bakal rame atau enggak Tapi yang jelas Ini tuh produksinya dari The Conjuring Universe Dan juga ini tuh adalah Sambungan dari The Conjuring 2 gitu ya Yang berarti ini dikhususkan Untuk menceritakan Si Falak ini Bakalan menarik atau enggaknya ya Kalian lihat di The Conjuring 2 Banyak banget yang sangat-sangat ketakutan Karena ngeliat si Falak ini Dan satu lagi Gue paling merinding Ngeliat posternya Dan bertuliskan Not all sister Go to heaven Bye Ya ini dia dibully Di Indonesia dibully Dia jadi bahan meme di Indonesia gitu Dia Indonesia kayak gini Netizennya bar-bar Netizennya tuh bar-bar gitu Dia udah serem-serem kayak gini Dibully sama orang Indonesia Emang dibully Ini si Falak ini dibully gitu Dibilang lah Kalau bulan puasa Baca nama Falak Jadi salah katanya Aduh ke Falak Jadi banyak banget gitu Meme-meme Indonesia yang Mengeculkan si ini gitu Gue jadi kasihan Ngeliatnya gitu Ya jangan motot gitu lah Santai bro Santai Santai Gue juga mau ngomongin sedikit Tentang bar-bar nya Orang Indonesia gitu Bukan cuma netizennya aja Yang bar-bar Tapi udah dari anak-anak Sekarang jadi bar-bar gitu Kayak misalnya Angin puting beliung gitu Angin puting beliung Dimainin sama anak SD gitu Angin puting beliung Udah gak ada harga dirinya lagi gitu Sub indo by broth3rmax